Penetapan tersangka terhadap saudara Hukman dan Kasni yang ditangkap oleh Polres Perlawan pada tanggal 27 Maret 2023, sarak dengan muatan politik. Kenapa saya katakan sarak dengan muatan politik? Yang pertama adalah lahan ini kan sudah mengalami jalan panjang atau perjuangan yang cukup panjang dan berkerikil, di mana Batin Singeri telah mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara sejak tahun 2021 sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Di mana dalam gugatan ini, Batin Singeri selaku pemilik tanah wilayah atas objek sengketa seluas 2.090 hektare tersebut, merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dahulu bernama Kementerian Kehutanan, di mana sejak tahun 1991 lahan tersebut dikuasai oleh PT. Ararabadi atas izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan, tanpa terlebih dahulu ada negosiasi atau pembicaraan dengan Batin Singeri. Nah terhadap itulah, maka Batin Singeri melakukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan dimenangkan oleh Batin Singeri dan selanjutnya putusan itu telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah pandewes. Nah terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, pengadilan Tata Usaha Negara telah menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut. Dan terhadap surat pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah dibalas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya putusan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dilaksanakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui putusan nomor 7725 tahun 2021. Dimana pada putusan ini secara tegas dan jelas menyatakan bahwa SK A 6024 tahun 2019 dicabut dan areal Sengketa 2090 hektare dikeluarkan dari konsesi PT Ararabadi. Nah kemudian setelah dilakukan eksekusi oleh pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tentunya masyarakat adat yang merasa sebagai pemilik atas lahan tersebut melakukan kegiatan. Nah kegiatan inilah yang dianggap oleh penyidik sebuah perbuatan melawan hukum yaitu apa namanya menduduki kawasan hutan tanpa izin yang sah atau membawa alat-alat yang patut diduga untuk digunakan melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan. Nah kalau kita melihat tentang kawasan hutan kawasan hutan berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan pengerusakan kerusakan kawasan hutan di dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa kawasan hutan adalah kawasan yang ditetapkan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Nah lebih lanjut lagi di dalam peraturan pemerintah tahun 2021 nomor 23 tahun 2021 penetapan kawasan hutan ini adalah untuk memberikan jaminan kepada kepastian hukum atau untuk memberikan jaminan kepastian hukum baik itu terhadap masyarakat baik itu terhadap pemerintah sendiri. Nah pertanyaannya setelah putusan pengadilan tautasi negara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kapan kawasan itu ditetapkan menjadi kawasan hutan ini yang menjadi pertanyaan kita karena penetapan kawasan hutan itu berdasarkan pasal 15 undang-undang 41 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 dikatakan di sana pengukuhan kawasan hutan itu adalah melalui beberapa tahapan tahap pertama adalah penunjukan kawasan hutan yang kedua penataan batas baru yang ketiga adalah apa namanya pengukuhan atau penetapan kawasan hutan nah lebih lanjut di dalam pasal tersebut mengatakan penetapan kawasan hutan itu atau pengukuhan kawasan hutan itu harus memperhatikan tata ruang dan tata wilayah nah oleh karenanya pertanyaannya kapan dan mana SK penetapan terhadap kawasan hutan itu karena karena unsur penting di dalam pasal 92 sebagaimana disangkakan oleh penyidik polres pelelawan yaitu unsur-unsurnya adalah membawa alat-alat yang patut diduga dapat digunakan untuk melakukan pengerusakan terhadap kawasan hutan artinya adalah yang dilarang di dalam pasal itu adalah membawa alat-alat yang patut diduga untuk dilakukan merusak kawasan hutan artinya unsur pentingnya adalah kawasan hutan kalau dia bukan kawasan hutan maka membawa alat-alat berat itu atau unsur-unsur membawa alat-alat berat itu adalah bukan perbuatan melawan hukum pidana sebagaimana diatur dan di ancam di dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Juntuh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tersebut sementara penetapan kawasan hutan itu adalah melalui SK yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutana nah hal lain yang perlu diperhatikan adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2012 Kawasan hutan itu adalah kawasan yang ditetapkan perasa yang ditunjuk dan atau yaitu di Pasar 1 Ayat 3 Undang-Undang 41 Tahun 1999 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh karenanya belum berkekuatan hukum mengikat nah yang kedua masih di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 45 tahun 2012 tersebut dianggap bahwa perasa ditunjuk dan atau itu tidak memberikan jaminan kepastian hukum oleh karenanya dianggap melanggar hak konstitusional dari semua warga negara nah itulah makanya saya katakan bahwa penangkapan dan penetapan tersangka terhadap saudara hukuman dan kasidi itu adalah syarat umatan politik saya menduga bahwa ini adalah dorongan atau titipan dari PT Ararabadi kenapa saya katakan demikian kalau boleh jujur di wilayah kita kawasan hutan yang sudah berkekuatan hukum yang sudah dipenitip banyak kok kegiatan masyarakat tetapi itu tidak pernah dipersoalkan nah selain itu selain juga syarat dengan muatan politis saya juga melihat penyidik kita ini khususnya penyidik di Polda Riau cenderung terbang pilih kenapa saya katakan demikian tanggal 1 Februari 2023 PT Ararabadi melaporkan saudara Hukman Kepolres Perlawan dan kami juga dan saudara Hukman melalui kuasanya kita juga melaporkan PT Ararabadi dengan pasal yang sama atau melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan kalau memang benar itu kawasan hutan nah kenapa PT Ararabadi atau terlapor di dalam laporan kami sampai sekarang tidak ada di proses itulah makanya saya katakan bahwa penangkapan penetapan tersangka terhadap saudara Hukman dan Kasdi ini adalah syarat dengan menguatan politik nah kalau demikian dimana ajas hukum yang menyatakan equality before the law dimana persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan kalau juga masih ada praktik-praktik tebang pilih praktik-praktik yang mengutamakan korporasi yang mengutamakan kepentingan pengusaha maka ini sama halnya dengan beberapa adik yung yang sudah lajim di dalam masyarakat yang menyatakan bahwa hukum Republik Indonesia adalah tajam ke bawah tetapi ketika dia berurusan dengan atas maka dia akan tumpul oleh karenanya saya minta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar memberikan penegasan terhadap SK 7725 tersebut saya minta kepada Menteri agar memberikan penegasan tentang esensi 7725 yang mencabut dan mengeluarkan areal Sengketa 2090 hektare dari areal PT Ararabadi kalau kemudian kepolisian atau polres pelelau menyatakan bahwa setelah adanya putusan pengadilan tata sahan negara tersebut yang mencabut SK A64 maka dia kembali menjadi kawasan hutan mana dasar hukumnya karena tidak ada satu kelausul baik itu di dalam putusan pengadilan tata sahan negara yang sudah berkekuatan hukum tetap itu baik itu di dalam SK 7725 tidak ada satu kelausul pun yang menyatakan paskah dicabutnya SK A64 itu maka dia kembali menjadi kawasan hutan ya oleh karenanya saya katakan dengan tegas dan saya menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh kepolisian yang telah melakukan penetapan tersangka dengan dorongan politis atau yang syarak dengan muatan politis sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih